Halo rekan-rekan mahasiswa, bertemu lagi dengan saya Riko, tutor Anda untuk mata kuliah sejarah pemikiran modern di program studi Sastra Inggris Minat Penerjemahan Universitas Terbuka Jakarta. Seperti kita ketahui, sekarang kita sudah masuk sesi kedua dari tutorial online. Yang di sesi kedua ini, kita akan membicarakan tentang pemikiran-pemikiran masa modern yang dihususkan pada pemikiran rasionalisme. Nah, jadi di mata kuliah ini, kita akan mendapatkan pemahaman mengenai dasar-dasar rasionalisme dalam konteks bagai paham yang menjadi tonggak awal pemikiran modern. Lalu rekan-rekan mahasiswa saya harapkan dapat menjelaskan kaitan pemikiran rasionalisme dengan pemikiran-pemikiran yang mendahulunya. Kedua, menjelaskan perbedaan-perbedaan spesifik di antara pemikiran-pemikiran para filsuf rasionalisme. Dan yang tiga, menjelaskan nilai pemikiran rasionalisme bagi perkembangan ilmu dan teknologi pada zaman modern. Nah, tiga capaian khusus itu diharapkan dapat diraih oleh rekan-rekan semua. Dan saya yakin rekan-rekan bisa. Saya ingatkan sekali lagi kepada rekan-rekan agar memanfaatkan forum diskusi untuk bertukar pikiran agar kita bisa mencapai pemahaman yang utuh atau maksimal. Selain itu, diskusi juga sangat mempengaruhi nilai saudara. Jadi, saya harap rekan-rekan semua mau aktif berdiskusi demi keberhasilan bersama. Baiklah, selamat belajar dan sukses! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!